Polda Kaltim terus tingkatkan pengamanan jelang Pilkada Serentak tahun 2024. Simulasi terus digelar dan menyiapkan pasukan khusus mencegah adanya kelompok teroris. Polri pun memastikan keamanan dan partisipasi masyarakat saat proses Pilkada berlangsung. Jelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak tahun 2024, Kapolda Kaltim terus meningkatkan kesiapan sistem pengamanan dalam kota atau SISPAM kota. Simulasi pengamanan Pilkada digelar di lapangan X Bandara Temindung di Jalan Pipit, Samarinda, Kalimantan Timur. Pengamanan mulai dari persiapan kampanye, pengantaran logistik, hingga proses pemilihan perlangsung. Kesiapan pasukan Polri pun ditingkatkan jika terjadi gejolak dari masa aksi pendukung di Pilkada nanti. Pasukan polisi hingga beri mob berseragam lengkap dengan kendaraan taktis anti baja disiapkan. Saat terjadi aksi anarkis masa yang semakin beruntal, seperti terjadi pembakaran dan melempar petugas keamanan menjadi antisipasi Polri. Ratusan pasukan disiapkan hingga mengantisipasi masa aksi yang makin bertambah. Petugas khusus pengamanan kelompok teroris dan penjinak bom disiapkan untuk mengantisipasi jika ada indikasi bom yang akan diledakan. Kapolda Kaltim Irjenpol Nanang Avianto mengatakan pentingnya kolaborasi TNI Polri dan pemerintah untuk mensukseskan Pilkada mendatang. Selain itu, pengantaran logistik juga menjadi atensi Polri mengingat cuaca di Kaltim yang kerap berubah. Prinsipnya kalau semuanya bersatu, ini bisa memudahkan kita. Karena kita harus paham bagaimana luasan Kalimantan Timur dengan jumlah personil yang mengawakin. Sehingga itulah perlunya kita berkolaborasi. Mengenai kegiatan-kegiatan penjelidikan logistik dan tempat tersebut ini sudah kita antisipasi. Karena rekan-rekan lihat bagaimana dengan situasi dan cuaca yang sekarang, anomali cuaca yang mungkin katanya harus musim kemarau ternyata musim hujan. Ini akan berpengaruh terhadap kondisi jalan, namun sudah kita antisipasi. Dan ini juga mengacu dari pengalaman kemarin pada saat pil leg, pil pres, bagaimana kondisi logistik, itu juga menjadi bahan evaluasi kami. Mudah-mudahan apa yang sudah kita latihkan, ini menjadi kesiap-siagaan kita antara Polri, TNI, stakeholder terkait, untuk menunjukkan bahwa kami sudah siap untuk mengamankan pil kada serta. Dan kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondisivitas, dan tentunya menjaga wilayah Kalimantan Timur walaupun kota Samarinda ini tetap aman selama perhelatan pesta demokrasi ini. Daerah-daerah rawan sudah kita petakan, dan tentunya itu menjadi dasar kita untuk nanti menempatkan personel. Sementara itu, Pejabat Gubernur Kaltim, Akmal Balik, mengapresiasi kapolda Kaltim dalam persiapan jelang pil kada. Mengingat Provinsi Kaltim menduduki peringkat kelima titik rawan di Indonesia, pemerintah akan terus berkonsolidasi dengan TNI Polri serta stakeholder terkait. Kabolda Kaltim pun berharap partisipasi masyarakat meningkat saat pil kada mendatang, dengan memastikan keamanan masyarakat dalam menyalurkan hak pilih.